Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda catur dunia Masih dari video Jazz Olimpia 2024 Babak kelima Sampai babak kelima ini hanya tersisa 4 tim saja kawan Yang masih menorehkan hasil sempurna India, China, Vietnam, Hungaria Tim Hungaria yang satu ini bukan tim Hungaria Yang di kalahkan oleh tim catur kita kemarin kawan Hungaria sebagai pemain tuan rumah menurunkan beberapa tim kawan Hungaria utama, Hungaria B, Hungaria C Yang kita kalahkan kemarin adalah tim Hungaria C kawan Kalau Hungaria yang ini kawan diisi oleh pemain-pemain kuat Ada Richard Rapport, ada Sanand Sugirov kawan yang hijrah dari Rusia Menempat di posisi keempat kawan Nah diikuti oleh Iran bersama Norwegia kawan Dengan skor 9 poin 4 kali menang 1 kali imbang Nah kita masih mengulas salah satu permainan dari tim Norwegia di papan 1 Tentu saja dari permainannya siapa? Permainannya Magnus Carlsen kawan Dan mengenai tim catur kita kawan di kategori open Kalah dari tim Georgia dengan skor 2,5-1,5 Tim catur putri kita menang 3-1 atas Palestina Dan game ini merupakan game ketiga bagi Magnus Carlsen kawan pada babak kelima saat menghadapi Turki Norwegia menang atas Turki dengan skor 3-1 Kemenangan Norwegia didapat pada papan 3 dan 4 Papan 1-2 berakhir mis kawan Nah ini adalah permainan Magnus Carlsen menghadapi Mustafa Yilmaz Dimana Mustafa Yilmaz dibandingkan dengan 2 lawan sebelumnya bagi Magnus Mustafa Yilmaz sedikit lebih kuat kawan dari lawan Magnus sebelumnya Mustafa Yilmaz mengawali dengan pion D4 Kuda F6, pion C4 Pion E6, kuda F3, anti Nimso Pion D5, Queen's Gambit Dengan kuda C3, permainan 3 kuda dari Queen's Gambit di klan Nah variasi utama Gajah E7 untuk mempercepat rokade yang biasa disusul dengan gajah G5 Rokade, pion H6 Ataupun juga disini bermain dengan semi-slav defense, pion C6 kawan Atau Ragosin defense, langsung keluar petak B4 Magnus memilih variasi Berman Dengan langkah kuda B ke D7 Nah biasanya disusul gajah ini keluar kawan Petak G5 seperti tadi Atau pertukaran Mustafa Yilmaz memilih pertukaran Dengan pion C pukul pion D5 Pion C ambil balik pion D5 Baru gajah G5, pion C6 Untuk perkuat posisi pion D5-nya Karena posisi kuda sedang mengancam pion Posisi kuda hitam, dalam posisi kenapin kawan Dan juga perkuat rantai pion Struktur pion solid di sisi menteri Nah menteri juga punya jalan keluar Untuk bergerak ke lajur B Ke lajur H nanti Multi tujuan dengan pion C6 disini Nah baru pion E3 Dilanjutkan Mustafa Yilmaz Sekarang konstruksi permainan Cukup menarik Berikutnya menteri langsung dikeluarkan oleh Magnus kawan Tentu gajah E7, pion H6 Atau gajah D6 Segera rokade merupakan opsi yang paling cepat Untuk mempercepat pengembangan Dan amankan raja rokade Magnus langsung keluar menekan Menterinya keluar ke peta A5 Mungkin disusul dengan langkah kuda Juga tadi menghindari tekanan di diagonal ini Kawan dari gajah hitam Yang sudah preser kuda F6 Nah diantisipasi dengan gajah D3 Sekaligus juga untuk rokade di langkah berikutnya Kemudian Magnus langsung melangkah kudanya ke peta E4 Untuk menekan kuda C3 kawan Nah kalau kalian shikat kuda ini sekarang Cukup berbahaya Karena posisi kuda kalian dalam posisi kenabin Pion dalam posisi ancam kuda kawan Dan gajah bisa jatuh Ya mungkin sementara bisa kalian blokade Dengan kuda bergerak ke peta E5 Tapi masalahnya ya ada kuda pukul kuda disini Ataupun terlebih dahulu gajah B4 kawan Pion F6 juga bisa jadi ancaman bagi putih Jadi disini menteri C2 Untuk dukungan bagi gajah shikat kuda Mendukung kuda juga kawan Nah kalau disini hitam mendahului pertukaran kuda pukul kuda C3 Ya masih ada pion ada menteri mungkin menantang pertukaran sekaligus Tak ada masalah juga bagi putih ataupun hitam Magnus memilih dengan langkah kuda capelok gajah G5 Ambil balik oleh kuda Setelah pion H6 kuda kembali ke F3 Nah Magnus baru sekarang kembangkan gajah gelapnya Untuk segera rokade gajah D6 Mustafa Yilmaz rokade Magnus manuver dengan kuda ke F6 terlebih Daluk untuk buka akses bagi gajah terang Juga mengawal peta H7 kawan Walaupun pion sudah didorong Juga aktifkan kuda Tak perlu khawatir untuk sedikit menunda rokade Karena belum ada ancaman yang begitu berarti Nah benteng AE1 Baru disini rokade Magnus Carlsen Dan kuda ke E5 Langkah bagus dari putih kawan Persiapan bermain dengan pion F4 nya Untuk dukung kuda di center ini Kalau sekarang disikat oleh gajah Menukarkan gajah kurang bagus bagi hitam ya Tetap idenya adalah pion F4 nanti Untuk mendukung pion di area pertahanan lawan ini Kembali lagi ke permainan aslinya kawan Nah disini Magnus bermain dengan langkah pion A6 Pion F4 Nah Magnus mulai tantang dengan pion C5 Ditolak menteri bergeser ke F2 kawan Mencoba untuk bergeser ke sisi raja sekarang Nah Magnus sekarang dorong pion B5 nya Ancam kuda kawan untuk mendapatkan pion yang disini Nah gajah tarik mundur ke peta B1 Gajah B7 lanjut Magnus Dan Mustafa Yilmaz menyoba Menyisir lewat sisi raja langsung dengan pion G4 nya Magnus tarik mundur menterinya kawan Maksud saya menteri bukan pion Magnus juga punya opsi untuk melakukan pertukaran sekarang Ini opsi terkuat menurut engine Tapi Magnus memilih mundur ke peta C7 Mustafa Yilmaz terus dorong pion-pion sisi rajanya kawan Dengan pion H4 Mustafa Yilmaz ingin mengobrak aplik Magnus Carlsen kawan dengan pion-pion nya Sekarang kuda E4 lanjut Magnus Menantang pertukaran kuda ancam menteri Ya diterima oleh Mustafa Yilmaz Kuda ambil kuda E4 Ambil balik kawan Kemudian dorong terus Pion G5 Pion F6 lanjut Magnus Pion G pukul pion F6 Magnus disini di langkah ke-22 nya Membuat langkah yang tidak kuat kawan Dengan ambil balik menggunakan pion Menggunakan benteng yang terkuat Menggunakan pion Memberikan kesempatan menteri menyerang Menteri G2 skak Tapi Magnus masih punya menteri blokade Kalau bergeser ya Kena skak garbuan kuda ya Benteng bisa jatuh Oleh karena itu blokade saja Posisi raja masing-masing terkunci kawan Pertukaran menteri Sulit dihindari Nah Mustafa Yilmaz melanjutkan dengan langkah Pion D pukul pion C5 Langkah bagus kawan Saling ancam perwira disini Magnus kembali melakukan kesalahan Gajah sikat kuda Yang terkuat menggunakan pion Pion ambil gajah Belanjut Pion pukul pion F4 Benteng ambil balik Diikuti pertukaran lagi Ambil balik Nah geser benteng ke D8 kawan Nah disini bisa kalian lanjutkan Pertukaran menteri Ambil balik Dan diikuti Raja bergerak ke peta F2 Mungkin Inilah jalur terbaik Bagi hitam Kemungkinan Permainan juga bisa beragermis kawan Dengan jumlah pion Dan kualitas yang sama Magnus Carlsen Ambil kuda Menggunakan gajah Nah bagaimana jika Gajah ini ambil pion C5 Ancamannya disini Nah kuda D7 Menteri tidak bisa ambil Dalam posisi knapin Tentu saja kawan Kita mungkin akan mendahuli Pertukar menteri Selepas itu Posisi gajah kalian Dalam posisi tertawan Kena karbuan juga kawan Dengan benteng disini Apa yang kalian lakukan Mungkin saling ancam benteng Gajah B4 Ya kuda ambil Benteng F8 Gajah ambil benteng disini Kuda kembali kawan Untuk rebut pion yang disini Nah kalau kalian ambil Kawan disini Untuk menjaga pion ini Raja mendekati gajah kalian Gajah kalian tidak bisa kembali ya Kemungkinan gajah ini akan Ditarik ke petak D2 Untuk coba rebut pion Kuda ambil pion F6 Skak Raja bergerak ke petak G7 Ataupun ke petak F7 ya Nah disini kalian Sikat pionnya disini Dengan gajah Agar gajah ini langsung aktif kawan Pertukaran Ambil balik Atau kalian menahan diri Pertukaran silahkan Putih akan tetap menang kawan Kalau pion ini diambil Menggunakan gajah Oleh karena itu Komputer menilai Langkah pion dipukul Pion C5 Merupakan langkah brilian Kalau diambil Ya putih akan kalah Tentu dengan catatan Putih nanti Menemukan langkah kombinasinya ya Magnus Dengan gajah sigat guda Ambil balik Inilah yang terjadi kawan Magnus mempunyai pion yang bertumpu Dengan jumlah pion yang sama kawan Tentu pion yang bertumpu Bisa menjadi masalah Dalam permainan endgame Posisi pion yang satu ini Mendapatkan tekanan Dari menteri gajah Dan dengan kekuatan tiga Mayoritas pion melawan dua pion Hitung-hitungannya Ada satu pion yang bisa lolos Nah Mustafa Yilmaz Mendahului pertukan benteng skat Ambil balik oleh benteng Benteng D1 Magnus Dorong pion B4 Benteng F6 kawan Untuk antisipasi pergerakan Benteng Putih Diangkat ke baris ke enam Merupakan langkah terkuatnya Magnus Sekarang kontrol waktunya Tiga belas menit Berpikir kurang lebih Lima menit kawan Dorong pion B4 nya Untuk mendapatkan ruang Nah Segera aktifkan gajah ke C2 Merupakan langkah terkuat kawan Karena gajah disini Coba lihat Posisinya kurang bagus Secepat mungkin Untuk diaktifkan Untuk mendapatkan area serang Yang lebih cantik lagi kawan Karena bermain di diakonal ini pun Juga sekarang terblokade oleh pion hitam Yang sudah dijaga oleh gajah Tapi Mustafa Yilmaz Memilih angkat benteng terlebih dahulu Benteng naik ke petak D6 Posisi putih Masih cukup menjanjikan di poin ini Dan Magnus menukarkan menteri Ambil balik oleh raja Kemudian Benteng C8 Dan Benteng D7 Atau pion H5 Langkah kunci kemenangan putih Di posisi ini kawan Ya Ancam gajah lah disini ya Mungkin gajah ke petak C6 Untuk ancam benteng Benteng kembali ke petak D6 Untuk coba rebut pion disini kawan Nah pion kalian terhalangi Sekarang oleh gajah Dari serangan bentengnya Mungkin raja bergerak ke petak G7 Ya Simple kawan Disini bisa bergerak Raja sedikit demi sedikit Juga naik Memilih Benteng B6 Gajah D5 Langkah bagus Langkah kunci dari Magnus Carlsen Agar putih Tidak bisa bermain dengan gajahnya lagi kawan Benteng ambil pion B4 Benteng ambil pion C5 Gajah ambil pion E4 Gajah ambil pion A2 Benteng A4 Gajah tarik mundur Tidak coba mempertahankan pionnya kawan Karena benteng akan sigat gajah ambil balik dan skak tusukan Jadi gajah tarik mundur oleh Magnus ke petak F7 Benteng ambil pion A6 Benteng B5 Benteng hitam ambil pion H6 Magnus Carlsen juga mendapatkan pion B2 skak Raja naik Dan selanjutnya benteng B4 Kita berada di langkah ke-36 kawan Setelah tadi benteng digeser ke petak B6 kawan Keunggulan putih hilang seketika Dan beberapa langkah kemudian tadi Kita dapati permainan yang level kembali Dan bisa berakhir miss Walaupun putih Unggul satu pion Sementara waktu Dan beberapa langkah berikutnya juga Kedua pemain Mencoba Untuk mendapatkan posisi Apalagi Mustafa Yilmaz Yang merasa unggul satu pion Magnus Ya tentu saja Bertahan Tidak mungkin bisa menang Menahan remis Sudah cukup dalam posisi seperti ini kawan Raja naik Skak lagi Mundur Skak lagi oleh Magnus Naik lagi ancam pion Dan disinilah skak-skak yang berulang Karena di langkah berikutnya juga Pion ini jatuh kawan Jadi Magnus Carlsen Ya mundur-mandir Kesana kesitu saja rajanya Berakhir remis di langkah ke-54 Hampir saja kalah Magnus Carlsen kawan Seandainya tadi Mustafa Yilmaz Menemukan langkah terbaik kawan Di langkah ke-30 nya Benteng D7 Pion H5 Dengan pion H5 disini kawan Mungkin hitam mendapatkan pion yang disini Nah kalian bisa melakukan skak Raja naik Gajah jatuh di langkah berikutnya Jadi tidak mungkin Benteng akan langsung ambil pion ini kawan Mungkin disini tadi Hitam bermain dengan langkah Pion A5 Sedikit demi sedikit Untuk dorong pion Nah bisa juga nanti Raja ini bergerak Sedikit demi sedikit Juga naik kawan Itulah Dengan pion A5 Atau benteng D7 Langkah kemenangan bagi putih Oke semoga permainan kedua Pemain ini bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya